Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Agains The Sky Supreme ya guys, sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, komen and subscribe ya, yu tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Sueying Tianzun yang tertegun tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, dia tidak bisa mempercayainya. Pertama-tama, dia tahu bahwa ayahnya telah meninggal setelah bereinkarnasi, jadi bagaimana dia bisa muncul di depannya lagi? Kedua, jika pria di depannya adalah ayahnya, maka dia adalah pembunuh ibunya, bagaimana mungkin ibunya memaafkannya? Juga, jika orang di depannya adalah ayahnya, dan dia juga pembunuh kakeknya, bagaimana mungkin sang ibu melupakan balas dendam membunuh ayahnya dan bersatu kembali dengan ayahnya? Sueying bingung, Sueying gemetar. Ibu, jangan membohongi putrimu, apakah dia benar-benar ayahku, ucap Suanyuan Rou. Iya, itu benar, ucap Suanyuan Rou tersenyum, menatap Sueying yang masih bertanya. Mengapa kamu tidak membuktikannya, ucap Suanyuan Rou. Oke, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berbisik, Jin Ni, Mu Xin, keluarlah, ucap Tan Yun. Baik Tuan, baik Tuan yang baik, dengan satu demi satu suara hormat, sebelas pedang ilahi Hong Meng dengan atribut yang berbeda, dan pedang ilahi pembunuh Hong Meng terbang keluar dari alis Tan Yun dan ditangguhkan di depan Sueying Tianzun. Mata indah Sueying Tianzun melebar, ini, ini memang pedang ilahi ayahku Jin Ni, yang ini disebut Huo Wu, dan yang ini disebut Sian Chen, dan sisanya untuk membungkam mereka. Apakah itu ayahku, ucap Sueying. Tentu saja, Tan Yun berkata sambil tersenyum, putri, jika kamu tidak percaya padaku, lihat ini, ucap Tan Yun. Tan Yun melepaskan kekuatan sucinya dan memadatkan gambar memori. Dalam gambar, itu adalah Tan Yun di masa lalu dengan ibunya, adegan yang dihabiskan bersama di kota ilahi klan spiritual. Setelah memastikan bahwa Tan Yun adalah ayahnya, Sueying Tianzun menatap Tan Yun dengan air mata berlinang. Dia tidak memanggil ayah pada Tan Yun, tetapi memandang suanyuan rou dan menangis. Ibu, dia meninggalkan kita. Setelah bertahun-tahun, dia membunuh kakekku dan kamu, bagaimana kamu bisa memaafkannya? Dia meminta putri untuk merasakan cinta ayahnya, dia benar-benar kejam, dia meninggalkan kita dan menikah dengan waktu dan waktu. Orang seperti itu, putri benar-benar tidak bisa memikirkannya, mengapa kamu maafkan dia, uu, ucap Sueying Tianzun. Tan Yun tidak menjelaskan, menatap Sueying Tianzun yang menangis hingga menangis, dia terus meminta maaf. Alasan dia tidak menjelaskan sangat sederhana, karena dia memang ayah yang tidak kompeten, dan dia bahkan tidak tahu dia punya anak perempuan sampai kematiannya. Apapun alasannya, dia tidak memenuhi tanggung jawab sebagai ayahnya, ini adalah fakta yang tidak dapat diubah, oleh karena itu, Tan Yun tidak membela diri. Tidak ada keraguan bahwa pendekatan Tan Yun benar dan jantan. Maaf, Sueying Tianzun menangis, mengepalkan tinjunya dan memukul dada Tan Yun, bisakah kamu menebus masa kecilku dengan mengatakan aku minta maaf. Kamu tahu, bagaimana dengan ayah, apakah dia tidak menginginkan kita lagi? Ibu selalu berkata, ayah, ayah adalah orang yang berdiri di atas tanah, ada hal penting yang harus diselesaikan, dan ayah akan segera kembali kepada kata. Tentara keluar untuk memerangimu sampai mati, dan setelah ibu mati di tanganmu, aku mengetahui dari slip batu giyok yang ditinggalkan ibuku bahwa Hong Meng Supreme adalah ayahku, wowo, ucap Sueying Tianzun. Bang, 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 Sueying Tianzun terus memukuli Tan Yun dan menangis. Tahukah Anda, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, ibu saya telah menggambarkan saya sebagai ayah yang hebat, ayah yang kuat yang dipisahkan dari darah dan daging saya demi rakyat jelata. Ibuku, wowo, dia sangat mencintaimu, bahkan jika kamu lari dari pernikahan, dia tidak bersamaku. Dia tidak mengatakan hal-hal buruk tentangmu di depanku, di belakangmu, wowo. Dan kamu, tapi kamu meninggalkan ibu dan anak dan menikah dengan Raja Dewa Ruang dan waktu, kamu, kamu, benar-benar sialan, apakah kamu tahu, ucap Sueying. Mendengarkan kata-kata Sueying Tianzun, ini adalah pertama kalinya Tan Yun meneteskan air mata penyesalan di depan Suanyuan Rou. Dikatakan bahwa pria tidak mudah meneteskan air mata, tetapi pada kenyataannya mereka belum mencapai titik kesedihan. Baru kemudian dia tahu bahwa di masa lalu, Suanyuan Rou sangat baik pada dirinya sendiri, dia tidak pernah mengatakan hal buruk tentang dirinya di depan putrinya. Tan Yun membiarkan putrinya memukul dan mengkritik terus-menerus. Pada saat ini, dia seperti ayah yang sederhana dan jujur yang tidak tahu bagaimana membela. Dalam hatinya, selama putrinya bisa merasa lebih baik, tidak masalah jika dia ditegur. Dia hanya punya satu pikiran, bahwa putrinya ingin merasa lebih baik, itu saja. Suanyuan Rou di samping, mendengarkan ingatan putrinya, dia menatap Tan Yun, meneteskan air mata sedih. Rower, maafkan aku, aku minta maaf untuk ibu dan anak perempuanmu. Mata Tan Yun kabur karena air mata, dan hatinya seperti pisau, aku benar-benar minta maaf, ucap Tan Yun. Kamu hanya bisa mengatakan maaf, apa itu berguna, ucap Suoying Tianzun menangis dengan mata bengkak. Xiao Ying, jangan salahkan ayahmu, dia juga mengalami kesulitan. Suanyuan Rou menyeka air matanya dan berkata, dalam analisis terakhir, kakekmu yang bersalah, bukan ayahmu, ucap Suanyuan Rou. Ibu, apa maksudmu, Suoying Tianzun tersedak, putri tidak mengerti, ucap Suoying Tianzun. Suanyuan Rou berkata, Xiao Ying, sebenarnya, alasan mengapa ayahmu lari dari pernikahan adalah karena kakekmu ingin membunuhnya, jadi ayahmu harus melarikan diri. Dan kakekmu tidak mati, tapi dia berpura-pura mati untuk menyesatkan ibu dan berbalik melawan ayahmu. Pedang yang ayahmu membunuh ibu, juga yang penyesalan ayahmu, ucap Suanyuan Rou. Mendengar ini, kebencian Suoying Tianzun terhadap Tan Yun hampir menghilang. Ibu, bagaimana kakekku bisa melakukan ini, tidak dapat diterima. Dan karena kakekku belum mati, di mana dia sekarang, ucap Suoying Tianzun. Suanyuan Rou berkata, kakekmu sekarang berada di kapal yang sama dengan iblis besar di luar dunia, dia sekarang berada di alam semesta luar, ucap Suanyuan Rou. Mendengar ini, Tianzun Suoying menggelengkan kepalanya, yang pertama, bingung. Kakek, bagaimana dia bisa bersama dengan iblis luar angkasa yang gila, bagaimana dia bisa membantu Zhou untuk menyalahgunakan. Putri mengerti, kakek ingin menggunakan tangan iblis ekstrateritorial untuk menghancurkan ketiganya, dunia para dewa dan mendapatkan kembali dewa Hongmeng. Tetapi jika itu masalahnya, berapa banyak orang yang akan mati, ucap Suoying Tianzun. Aduh, Suanyuan Rou menghela nafas, ibu berharap kamu dan ayahmu akan menjadi lebih kuat lebih awal, dan membuju kakekmu untuk kembal. Iya, Xiao Ying, kamu tidak memiliki cinta ayahmu ketika kamu masih kecil, dan ibumu juga memiliki tanggung jawab. Suanyuan Rou berkata dengan jujur, aku tidak memberi tahu ayahmu tentang melahirkanmu, jika tidak, jika ayahmu tahu, dia pasti akan mengunjungimu, M. Jadi, jangan salahkan ayahmu, oke, ucap Suanyuan Rou. Mendengar ini, Tianzun Suoying mengangguk dan berkata, iya, segera, Suoying Tianzun menghadap Tan Yun, berlutut turun, dan berkata dengan tulus, putri telah melihat ayah, kata-kata putri hanya menyakiti ayah, ayah, tidakkah kamu ingin marah dengan putri, ucap Suoying Tianzun. Oke, Tan Yun dengan bersemangat membantu Suoying Tianzun berdiri, dan langkah selanjutnya dari Suoying Tianzun membuat Tan Yun merasa bahagia. Tapi itu adalah Suoying Tianzun sambil tersenyum dan membuka tangannya, peluk ayahku, ucap Suoying Tianzun. Hanya dengan empat kata, Tan Yun menangis dalam sekejap. Tan Yun menahan emosinya dan memeluk putrinya erat-erat, putri yang baik dari ayah, putri yang baik dari ayah, ucap Tan Yun. Mengenali daging dan darah secara pribadi telah menjadi keinginan Tan Yun selama bertahun-tahun, dan sekarang telah menjadi kenyataan, suasana hatinya dapat dibayangkan. Di dalam hati Tan Yun, putrinya adalah permata di telapak tangannya. Meskipun dia dan putrinya tidak dapat mengenali satu sama lain secara jujur, dia sangat percaya bahwa suatu hari, dia akan membiarkan tiga alam dewa, sembilan surga Hongmeng, dan semua makhluk di alam semesta tahu, dia punya anak perempuan. Setelah Suoying Tianzun meninggalkan pelukan Tan Yun, dia memegang Tan Yun di tangan kirinya dan Suanyuan Rau di tangan kanannya, dan berkata sambil tersenyum, putri, selamat untuk ayah dan ibu, ucap Suoying Tianzun. Tan Yun dan Suanyuan Rau tersenyum tanpa berkata apa-apa. Pada saat ini, Suoying Tianzun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, itu benar, ayah, baru saja ibu berkata, Anda telah melewati 10.001 kehidupan, dan Anda adalah Hongmeng Supreme sebelum reinkarnasi dari 10.000 kehidupan, yaitu untuk katakan, ini bukan milikmu kehidupan pertama, kan, ucap Suoying Tianzun. Iya, Tan Yun memandang Suoying Tianzun dengan penuh kasih. Siapa ayah waktu pertama, ucap Suoying Tianzun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam kehidupan pertama, saya adalah jenderal dewa kuno abadi di alam semesta terakhir, kakekmu adalah dewa leluhur kuno di alam semesta terakhir, ucap Tan Yun. Ternyata leluhur kuno adalah kakekku, ucap Suoying Tianzun cukup terkejut. Si Ao Ying, pernahkah kamu mendengar nama kakekmu, ucap Tan Yun cukup terkejut. Logikanya, putrinya tidak mungkin mendengarnya. Suoying Tianzun mengangguk dan mengingat, saya menyebutkannya ketika saya mendengar percakapan antara Si Yuan Supreme dan Keo Supreme, ucap Suoying. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru bertanya, apakah Keo Supreme menyebutkannya, ucap Tan Yun. Iya, Suoying Tianzun berkata, saya ingat apa yang dikatakan Keo Supreme, Changsu yang setenar kakek saya di alam semesta terakhir, adalah ayahnya, ucap Suoying. Mendengar ini, mata Tan Yun tiba-tiba menjadi dingin, sepertinya Changsu Suan Ki dan Changsu Suan Ki di alam semesta terakhir memang orang yang sama, ucap Tan Yun. Ayah, ada apa, tanya Suoying Tianzun. Segera, Tan Yun memberitahu putrinya tentang keluhan antara klan dewa kuno abadi dan klan Changsu di alam semesta terakhir. Setelah Suoying mendengarnya, dia menyadari bahwa ayahnya adalah musuh bebuyutan dari Changsu di alam semesta terakhir. Xiao Ying, kamu harus lebih berhati-hati ketika kamu tinggal di sebelah Si Yuan Supreme di masa depan, jangan biarkan dia dan Changsu Suan Ki tahu bahwa ayah masih hidup, ucap Tan Yun. Yah, putri mengerti, putri akan berlatih keras dan membalas dendam dengan ayah di masa depan, ucap Suoying. Oke, Tan Yun mengangguk. Oh benar, ayah, apakah kakekku masih hidup, ucap Suoying. Tidak lagi, namun, ayah masih hidup dalam kehidupan ini, di masa depan, kami akan membalas dendam dan membawamu menemui kakekmu, ucap Tan Yun. Tan Yun jelas bahwa orang tua dan kakek dari alam fana dapat memiliki umur 80 ribu tahun setelah mereka mengolah alam mereka ke tingkat tertinggi dari alam fana. 80 ribu tahun adalah waktu yang cukup untuk berhasil membalas dendam. Oke, ucap Suoying Tianzun berkata dengan gembira. Setelah itu, tiga keluarga Tan Yun mengobrol dengan gembira. Tidak sampai keesokan harinya, ketika matahari terbit, Tan Yun dan Suanyuan Rouu meninggalkan kuil ras spiritual. Selama percakapan semalam, mereka bertiga telah membahas bagaimana membuat Raja Dewa Tertinggi dan Raja Dewa Yuan benar-benar hancur. Di pagi hari, untuk menghindari kecurigaan, Suoying Tianzun berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di gedung VIP tempat Tan Yun berada. Pagi hari, di kota militer tertinggi, di istana VIP kota dewa. Aula itu penuh dengan kursi, dan di baris pertama kursi, ada Lingsia Tianzun dan Suoying Tianzun. Pada saat ini, Tan Yun, Raja Dewa Tertinggi, dan Raja Dewa Yuan berdiri di tengah aula. Suasana di aula begitu menyesakkan sehingga sulit bernafas, karena semua orang curiga bahwa pasti ada pembunuh di antara Tan Yun, Raja Dewa Tertinggi, dan Raja Dewa Yuan. Dan identitas ketiga Tan Yun tidak sederhana, Tan Yun adalah biografi pribadi yang sangat dihargai oleh Lord Tianzun. Murid langsung yang berat, dan dua lainnya adalah di antara sepuluh Raja Dewa Teratas. Lingsia Tianzun memandang Tan Yun dan mereka bertiga dan berkata, Tianzun ini mengucapkan kata-kata jelek di depan, tidak peduli siapa kalian bertiga adalah pembunuhnya, Tianzun ini tidak akan pernah memaafkanku dengan enteng, ucap Lingsia Tianzun. Setelah Raja Dewa Yuan dan Raja Dewa Tertinggi mengangguk, mereka tampak benar dan menakjubkan. Jika Anda bukan seorang pembunuh, mengapa Anda harus takut? Dan pembunuh yang sebenarnya juga menyamar sebagai saya bukan pembunuhnya. Sueying Tianzun, aku punya pekerjaan, ucap Lingsia Tianzun berkata, melihat ke samping ke arah Sueying Tianzun. Sueying Tianzun langsung mengabaikan Lingsia Tianzun, bangkit dan berkata, kamu tidak perlu menggunakan teknik deduksi besar, Tianzun ini tahu bahwa pembunuhnya adalah Jing Yun, ucap Sueying Tianzun. Tuan Tianzun, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, aku adalah junior, tapi, kamu tidak bisa begitu saja meludai orang tanpa bukti nyata, ucap Tan Yun. Kamu berani, niat membunuh dingin di Sueying Tianzun meledak, jika kamu berani tidak menghormati Tianzun ini, sekarang Tianzun ini akan membunuh kamu, ucap Sueying Tianzun. Tentu saja, Tan Yun dan putrinya telah menegosiasikan ini sebelumnya, tujuannya adalah untuk menyesatkan semua orang, Sueying Tianzun melampiaskan amarahnya pada muridnya sendiri karena dia membenci Lingsia Tianzun. Dengan cara ini, seluruh proses putri melakukan teknik deduksi besar dan menemukan bahwa dia bukan pembunuhnya akan membuat semua orang lebih yakin bahwa dia bukan pembunuhnya. Harus dikatakan bahwa pekerjaan Tan Yun dapat dikatakan sempurna. Sueying Tianzun, Tianzun ini tahu bahwa kamu memiliki banyak pendapat tentangku, Lingsia Tianzun berkata dengan tidak senang, namun, kamu tidak dapat melampiaskan keluhanmu pada Yuner, mengatakan bahwa muridku adalah seorang pembunuh tanpa bukti, itu ini tidak adil, ucap Lingsia Tianzun. Huh, Sueying Tianzun dengan dingin mendengus, oke, Tianzun ini pertama-tama akan melakukan teknik deduksi besar pada muridmu yang baik, sehingga kamu dapat melihat apakah Tianzun ini luput dari pandangan, atau apakah itu kamu sengaja melindungi si pembunuh, ucap Sueying Tianzun. Kamu, ucap Lingsia Tianzun mengepalkan tinjunya karena marah. Putri ayah yang berharga, kamu melakukannya dengan indah, ucap Tan Yun lewat transmisi suara. Setelah Tan Yun mengirim transmisi suara ke Sueying Tianzun tanpa ekspresi, dia membungku kepada Lingsia Tianzun dan berkata dengan keras, Tuan, tenanglah, murid ini bukan seorang pembunuh, biarkan dia menggunakan teknik deduksi besar, ucap Tan Yun. Yah, aku percaya padamu, ucap Lingsia Tianzun berkata kepada Tan Yun. Pada saat ini, Sueying Tianzun memandang Tan Yun dan berkata dengan dingin, tenang, Tianzun ini akan melakukan teknik deduksi besar, ucap Sueying Tianzun. Pada saat ini, Sueying Tianzun menutup matanya, naik ke udara, dan duduk bersila di kehampaan, tangannya menari lintasan misterius dari dadanya saat dia menari, dahinya ditutupi dengan butiran keringat. Melakukan teknik deduksi besar akan membuatnya merasa sangat lelah. Setelah beberapa saat, lengan Sueying Tianzun berhenti menari, tangannya tercetak di dadanya, dan bibir merahnya bergerak diam-diam, tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, yang tidak diketahui semua orang adalah saat dia melakukan teknik deduksi besar, gambar muncul di benaknya. Dalam gambar adalah semua yang dilakukan Tan Yun pada malam pernikahan 3 tahun lalu. Dan ingatan pembunuhan asli Tan Yun juga muncul. Setelah Sueying Tianzun dengan sengaja menghapus adegan pembunuhan Tan Yun, dia mengerutkan kening dan membuka matanya, dan berkata dengan lembut, ingatan muncul, Tiba-tiba, di atas kepala Tan Yun, ingatan tentang Tan Yun malam itu muncul, dalam gambar, setelah Tan Yun dan Dewa Raja Bai Cheng meninggalkan Aula VIP, mereka pergi ke puncak kesepian 10 ribu abadi jauh dari Aula VIP. Setelah itu, Tan Yun tidak tahu harus berkata apa dengan Raja Dewa Yuan, dan kemudian kembali ke Aula VIP bersama Raja Dewa Yuan dan Raja Dewa Bai Cheng, dan kebetulan bertemu dengan Raja Dewa Tertinggi dan Zan Peng, yang tahu bahwa Bai Suan Ki dan Zan Zhu patah hati ketika mereka meninggal. Kemudian, Sueying Tianzun melambaikan tangan kanannya, dan gambar itu menghilang, dia melirik Tan Yun dengan dingin, dan berhenti berbicara. Pada saat ini, semua orang di tempat itu bodoh dan tahu bahwa kematian Yu Wensu, Zan Zhu Sheng, dan Bai Suan Ki tidak ada hubungannya dengan Tan Yun. Ini benar-benar bukan dia, ucal Raja Dewa Yuan mengerutkan kening, dia tiba-tiba melihat ke samping pada Raja Dewa Tertinggi, sepertinya kali ini aku salah paham Jing Yun, pembunuhnya pasti Raja Dewa Tertinggi, ucap Raja Yuan. Pada saat ini, Raja Dewa Tertinggi diam-diam berkata, sepertinya Raja Dewa ini salah memahami Jing Yun kali ini, karena bukan Jing Yun, maka pembunuhnya pasti Dewa Raja Yuan, ucap Raja Dewa Tertinggi. Ketika Kepala Keluarga dan Raja para Dewa sedang memikirkan satu sama lain, Ling Xia Tianzun memandang Tan Yun dan mengangguk setuju. Pada saat ini, Sui Ying Tianzun memandang Dewa Raja Yuan, dan berkata dengan nada tertib, selanjutnya, Anda duduk bersila dan bersantai, ucap Sui Ying Tianzun. Baik Tuan Tianzun, ucap Raja Dewa Yuan duduk di tanah dan memejamkan mata, kebenaran tidak mungkin palsu, yang palsu tidak mungkin nyata, karena dia tidak membunuh, dia pasti tidak bersalah. Semua orang menjadi sorotan, tetapi setelah melihat Sui Ying Tianzun melakukan teknik deduksi hebat lagi, setelah waktu yang lama, bibir merah terbuka dengan ringan, ingatan muncul, ucap Sui Ying Tianzun. Segera, sebuah gambar muncul di atas kepala Dewa Raja Yuan. Dalam gambar, tiga tahun yang lalu pada malam hari, setelah Raja Dewa Yuan meninggalkan Aula VIP, dia langsung menuju puncak yang sepi 10 ribu mil jauhnya. Setelah itu, Raja Dewa Yuan tidak pergi kemanapun. Setelah berbicara dengan Tan Yun dan Raja Dewa Bai Cheng, mereka kembali ke Aula VIP bersama. Setelah menonton gambar memori, semua orang mengangguk, dan baru kemudian mereka mengerti bahwa orang yang membunuh Zan Zusheng dan Bai Suan Qi malam itu bukanlah Dewa Raja Yuan. Raja Yuan melipat tinjunya dan berkata, Terima kasih, Tuan Tianzun, karena telah menghapus ketidakadilan dari generasi muda, ucap Yuan. Sama-sama, ucap Sui Ying Tianzun mengangguk. Bukan dia, Raja Dewa Tertinggi mengerutkan kening, itu bukan dia. Lalu sebelum menantuku meninggal, bagaimana dia bisa menulis dengan darah dan mengatakan itu adalah Raja Dewa Yuan. Apakah seseorang berpura-pura menjadi dia, menyalahkan dia, ucap Raja Dewa Tertinggi. Ketika Raja Dewa Tertinggi bingung, suara Tan Yun terdengar di benaktian Zun Sui Ying, Putri, ikuti rencananya, ucap Tan Yun. Yah, jangan khawatir ayah, Putri tahu bagaimana melakukannya, ucap Sui Ying. Kepada Raja Dewa Tertinggi, giliranmu, ucap Sui Ying. Baik lor Tianzun, ucap Raja Dewa Tertinggi menjawab, duduk bersila dan santai. Sementara semua orang menonton, Sui Ying Tianzun melakukan teknik deduksi besar untuk sementara waktu, dan kemudian berkata, sejak perjamuan pernikahan, Raja Dewa Tertinggi telah tinggal di aula VIP, dia bukan pembunuhnya, ucap Sui Ying Tianzun. Raja Dewa Yuan memelototi Dewa Tertinggi dengan kejam, melihat kembali ke Sui Ying Tianzun, berkata dengan hormat, Tuan Tianzun, Junior ini tahu, tetapi sebelum putra saya meninggal, dia menulis dengan darah bahwa Raja Dewa Tertinggi mengirim seseorang untuk membunuhnya, ucap Raja Yuan. Sui Ying Tianzun berkata, apakah ketiga mayat itu masih ada di sana, Tianzun ini ingin menyimpulkan mayat-mayat itu, dan itu harus disimpulkan dari penampilan si pembunuh, ucap Sui Ying Tianzun. Raja Dewa Tertinggi berkata, Tuan Tianzun, generasi muda tidak menemukan pembunuhnya, jadi tidak ada pembunuhnya, biarkan putri dan menantu Anda dikubur di tanah untuk keselamatan, Anda tunggu sebentar, Junior akan membawa tubuh mereka, ucap Raja Dewa Tertinggi. Putra saya masih ada, ucap Raja Yuan. Saat Raja Ilahi Yuan berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, dan hawa dinginnya luar biasa, sepotong es muncul dari aula, dan di dalam es tergeletak mayat tragis Yuan Su. Kemudian, atas perintah Raja Dewa Tertinggi, orang-orang dari Istana Raja Dewa, membawa peti mati es, memasuki aula. Setelah membuka peti mati es, dia melihat tubuh Bai Suan Ki dan Zan Zusheng terbaring diam di dalam. Di hadapan semua orang, Sue Ying Tianzun kembali melakukan teknik deduksi besar, dan bibir merah diam-diam bergumam pada dirinya sendiri, dan dengan lambaian tangan kanannya, gambar malam muncul di kehampaan. Di malam hari, sesosok samar turun dari langit dan mendarat di luar pavilion tempat Yu Wensu tinggal. Samar-samar terlihat, sosok samar melambaikan tangan kanannya, memasang penghalang kedap suara, memasuki pavilion, dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Jelas itu adalah sosok samar yang memasuki gedung VIP dan membunuh Yu Wensu. Dia pembunuhnya, dia pembunuhnya, mata Yu Wenshen Wang pecah, dia berlutut di depan Sue Ying Tianzun, dan bersujud, Tuan Tianzun, tolong lihat siapa dia, ucap Raja Yu Wensu. Tianzun ini tidak tahu siapa dia, ucap Sue Ying Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, Tentu saja, gambar yang dia simpulkan adalah Tan Yun, tetapi dia dengan sengaja mengaburkan Tan Yun, dan tidak ada yang tahu siapa itu. Dia melakukan ini hanya untuk satu tujuan. Kemana perginya sosok samar itu, ucap Dewa Raja Yu Wensu berkata dengan air mata berlinang. Nanti, Tianzun ini akan mencobanya, tetapi tidak ada jaminan bahwa akan dapat menyimpulkan keberadaannya nanti, ucap Sue Ying Tianzun. Oke, semuanya terserah padamu, ucap Dewa Raja Yu Wensu menjawab dengan tergesa-gesa. Baiklah, Sue Ying Tianzun merespons, dan mulai menyimpulkan Zan Zusheng dan Bai Suan Ki. Setelah beberapa saat, Sue Ying Tianzun berkata dengan lembut, kumpulkan. Segera, sebuah gambar muncul di atas peti mati es Zan Zusheng dan Bai Suan Ki, dan gambar dalam gambar itu masih kabur, lokasi gambar berada di luar kamar pengantin Zan Zusheng dan Bai Suan Ki. Sosok kabur dalam gambar itu seharusnya adalah orang tua. Dari belakang lelaki tua itu, dapat ditentukan bahwa itu adalah Raja Dewa Yu Wen. Tan Yun tahu bahwa alasan mengapa putrinya dapat membuat gambar seperti itu adalah untuk memindahkan bunga dan pohon untuk menghubungkan punggung Dewa Raja Yu Wen ke Gu Feng malam itu. Setelah mengaburkannya, dia muncul di luar pavilion Zan Zusheng dan Bai Suan Ki ketika dia melakukan pembunuhan malam itu. Dan itu mulus. Tan Yun tahu lebih jelas bahwa tujuan tindakan putrinya adalah menjebak Yu Wen dan Raja Dewa Tertinggi, dan proses pembingkaian sangat tidak jelas. Ini membuat semua orang kecuali para pihak curiga bahwa itu adalah Zan Zusheng dan Bai Suan Ki yang dibunuh oleh Raja Dewa Yu Wen, dan Yu Wen Su yang dikirim untuk dibunuh oleh Raja Dewa Tertinggi putus. Ini, Raja Dewa Tertinggi menatap sosok buram yang memasuki kamar pengantin putrinya dan berkata dengan keras, Meskipun gambarnya sangat buram, Raja Dewa ini dapat melihat sekilas bahwa itu adalah Dewa Raja Yu Wen, ucap Raja Dewa Tertinggi. Banyak Raja Dewa dan pemilik keluarga berbicara dengan belak-belakan. Iya, itu memang Raja Dewa Yu Wen. Iya, benar, tapi, itu tidak benar. Tuan Sui Ying Tianzun dengan jelas menyimpulkan bahwa Raja Dewa Yu Wen meninggalkan VIP. Di belakang istana, dia langsung tiba di Gu Feng dan tidak pergi kemana-mana sama sekali. Iya, iya, apa yang terjadi? Tentang itu, Raja Dewa Yu Wen meraung, jangan bicara omong kosong, itu bukan Raja Dewa, bukan saya, ucap Yu Wen. Orang tua Yu Wen, Raja Dewa Tertinggi memarahi, faktanya ada di depan Anda, Anda masih ingin menyangkalnya, ucap Raja Dewa Tertinggi. Aku menyangkalmu sebagai hantu, Raja Dewa Yu Wen wajahnya merah dan telinganya merah, itu sama sekali bukan aku, ucap Raja Dewa Yu Wen. Tepat ketika keduanya berdebat, Tan Yun berkata kepada Raja Dewa Bai Cheng dengan tenang, sekarang saatnya bagimu untuk bermain, ucap Tan Yun. Baiklah, lihatlah, ucap Bai Cheng. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan menyela, Raja Dewa ini sepertinya ingat, bukankah Raja Dewa Yu Wen dan keluarga Yu Wen mu adalah keterampilan unik yang disebut Yu Wen sihir? Di mana kedua klon itu, ucap Raja Bai Cheng. Begitu kata-kata ini keluar, mereka menikam sarang lebah. Zhan Peng menepuk dahinya, Iya, Raja Dewa Bai Cheng benar, Raja Dewa Yu Wen, itu adalah tiruanmu, ucap Zhan Peng. Cukup, Ling Xia Tianzun tiba-tiba berdiri dan menatap Raja Dewa Yu Wen, faktanya ada di depanku, Tianzun ini yakin bahwa sosok yang samar itu adalah kamu, dan di sini hanya kamu yang tahu. Sihir Yu Wen dapat memadatkan avatarmu, bukti itu seperti gunung, apakah kamu masih ingin menyangkalnya, ucap Ling Xia Tianzun. Plop, Raja Dewa Yu Wen berlutut di tanah dengan kedua lutut, menghadap Ling Xia Tianzun, bersujud dan berteriak. Lord Tianzun, itu benar-benar bukan bawahan, ucap Raja Dewa Yu Wen. Dewa Raja Yu Wen dengan marah menunjuk sueying Tianzun, dia menjebak bawahannya, itu pasti bawahan yang dijebak, ucap Raja Yu Wen. Bajingan, bentak sueying Tianzun. Tidak, tidak, bukan karena kamu menjebak generasi muda, itu karena teknik deduksi besar tidak akurat, kata Raja Dewa Yu Wen dengan suara ketakutan. Sombong, sueying Tianzun menyekak ringat dari dahinya dan menjadi marah, Tianzun ini tidak jauh, saya datang ke sini untuk melakukan teknik deduksi yang hebat tanpa ragu-ragu, untuk membantu Ling Xia Tianzun menangkap si pembunuh, dan Anda adalah Dewa Belaka memfitnah Tianzun ini seperti ini. Juga, di alam semesta yang luas, satu-satunya orang yang tahu bagaimana melakukan teknik deduksi adalah si Yuan Supreme, dan Tianzun ini. Kamu berani mengatakan teknik deduksi yang hebat tidak valid, ucap sueying Tianzun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.